Intro Penyebab kematian Pancas Subastio 17 tahun masih menyimpan misteri Untuk mengungkapkan misteri kematian pelajar SMK Negeri 2 Palopo itu Polres Palopo melakukan otopsi jenasa korban Sabtu 13 November 2021 Otopsi jenasa panca melibatkan 8 orang tim forensik Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan Medan yang sulit menuju pemakaman korban di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo menjadi tantangan tersendiri bagi tim Bidokes Polda Sulsel Otopsi berlangsung sekitar 4 jam mulai pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Tengah Proses otopsi diawali penggalian makam panca Mayat korban kemudian diangkat dan ditempatkan ke tenda yang telah disiapkan pihak kepolisian Lokasi otopsi sangat steril di mana keluarga korban dilarang mendekati tenda pelaksanaan otopsi Yang dibatasi dengan polis lain Warga Jalan Pong Simpin Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo itu ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka di tubuh Di dalam sebuah got di samping kantor mandala finance Palopo tanggal 20 Juli 2021 lalu Atau bertempatan Hari Raya Idul Adha Keluarga panca meminta pihak kepolisian agar mengotopsi jenaz almarhum Untuk mengungkap penyebab kematiannya Keluarga menginginkan ada kejelasan penyebab kematian korban agar tak ada rasa saling curiga Apalagi keluarga menduga panca meninggal dunia bukan karena mengalami kecelakaan Tetapi dibunuh saat malam takbiran Idul Adha 2021 lalu Tentang otopsi hari ini bagaimana Kami dari, saya selaku dari tim pengajaran Baru Keluarga Panca Subastio Proses otopsi yang kami mengontrol pada saat kelar Pada tanggal 3 November 2021 Sudah terlaksana hari ini Dan ke depan Ini kami masih menunggu hasil Dari pengungsian yang ditangani oleh pihak Polres Palopo Namun Apabila tidak membuahkan hasil yang signifikan Maka Kami akan membawa perkara ini ke Polda Sulawesi Selatan Karena kasus kejahatan Menghilangkan nyawa seseorang itu adalah sangat atensi Dan serius untuk ditangani oleh pihak kepolisian Nah kalau sampai sekarang memang belum ada Terlihat upaya itu yang menurut keluarga Apakah memang belum terlihat? Belum, belum Sampai saat ini belum Jadi kami mohon Kan kemarin pada saat kelar itu otopsi Sehingga kami harus mengetahui dulu apa hasilnya Terima kasih Pak Dugaan panca mengalami pembunuhan Karena adanya beberapa luka ditemukan di tubuhnya Seperti luka lecet dan terbuka pada bagian dahi depan sebelah kiri Kelopak mata sebelah kiri bawah Luka lecet pada bagian pipi kiri Dan luka lecet terbuka pada bagian dagu bawah Dengan panjang kurang lebih 3 cm Ketua tim dokter Bidokes Polda Sulsel Dokter Denny Matius Usai melakukan otopsi mayat panca Mengatakan Hasil otopsi belum bisa disampaikan saat ini Karena proses otopsi masih berjalan Berupa pemeriksaan beberapa sampel Yang dibawa ke Makassar Hasil otopsi baru bisa diketahui Setelah seluruh tahapan selesai Sekitar 1 bulan Nantinya hasil otopsi akan diserahkan Kepada penyidik Perles Paropo Dok bisa dijelaskan tentang kegiatan otopsi hari ini Apa-apa yang dilakukan Oke ya terima kasih Dari kami tim forensik di dokter Sekolta Sulsel Dengan dokteria Telah melakukan proses ekshumasi Dalam rangka pemeriksaan medis Terhadap jenazah Yang ditunjuk oleh pendidik Ya sesuai surat permintaan dari Menjadi kualitas ke loko Jadi untuk hasil Kami belum bisa Apa namanya Sampaikan disini Karena proses otopsi itu masih berjalan Berupa pemeriksaan-pemeriksaan Beberapa sampel Yang akan kami bawa ke Makassar Untuk nanti jadi satu Dalam laporan yang lengkap Seperti itu Itu prosesnya berapa lama? Kurang lebih sebulan lah Nanti hasilnya kami akan Sampaikan ke penyidik Dan nanti penyidik yang akan Sampaikan Mengenai hasilnya Sementara itu kuasa hukum Keluarga Almarhum Panca Resan Nuswandi mengungkapkan Keluarga Almarhum Panca Akan menunggu hasil otopsi Dari tim bidokes Polda Sulsel Sehingga kasus kematian Panca Bisa diusut puntas Keluarga Almarhum Panca Berharap penyidik Porles Palopo Serius menangani perkara ini Karena keluarga kliennya Sangat menyakini Panca menemui ajalnya Bukan karena terjatuh Masuk got Tetapi diduga kuat Dibunuh Lalu mayatnya Dibuang masuk ke got Sahabat seru ya Informasi diperoleh Sebelum diadakan otopsi Penyidik Red Rescrim Porles Palopo Telah mengadakan Gelar perkara Kasus kematian Panca Tanggal 3 November 2021 lalu Menurut kasat Rescrim Porles Palopo AKP Andi Aris Abu Bakar Otopsi dilakukan Untuk mengetahui penyebab Kematian Panca Sehingga pihaknya berharap Hasil otopsi bisa Segera diterima penyidik Untuk menindaklanjuti Proses penyelidikan Kasus ini Wartawan Koran Seru Yahaswan Hasanuddin Melaporkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Sub indo by broth3rmax Terima kasih.